Presiden Jokowi Dodo menyebutkan situasi pandemi, reformasi sektor kesehatan akan dipercepat. Pemerintah mengimbau pola hidup sehat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, Jokowi menegaskan ketahanan dan pelayanan kesehatan harus terus dikembangkan. Siwa pandemi ini, maka reformasi fundamental di sektor kesehatan juga harus kita percepat. Karena orientasi pada pencegahan penyakit dan pola hidup sehat harus diutamakan. Penguatan kapasitas SDM, pengembangan rumah sakit dan balai kesehatan, serta industri ubat dan alat kesehatan harus diprioritaskan. Ketahanan dan kapasitas pelayanan kesehatan harus kita tingkatkan secara besar.